Yang pertama, siapkan 500 ml air yang dicampur dengan setengah sendok teh garam Aduk hingga tercampur dan larut, lalu sisihkan Siapkan juga tepung bumbu serbaguna secukupnya, mereknya bebas sesuai selera, sisihkan lagi ya Kemudian, ini saya punya 1 buah terong Potong kedua ujungnya, lalu kupas kulitnya Kalau ditimbang, beratnya sekitar 300 gram Terus, mau saya potong-potong menjadi 6 bagian Terong krispi ini katanya lagi viral di tiktok ya Gak ada salahnya kan ya, kalau kita coba recook Setelah itu, iris-iris, tapi jangan sampai putus Saya pakai bantuan sumpit Sebagai tips, pilih terong yang masih segar dan ukuran diameternya yang kecil Supaya hasilnya bagus ya Nah, kira-kira seperti ini Lalu, rendam di air garam selama 5 menit Terus, saya bilas 1 kali di air bersih Tiriskan supaya kadar airnya sedikit Selanjutnya, gulingkan pada tepung Merata ke seluruh permukaan Tengah-tengahnya juga ya Pokoknya dimekar-mekarin Biar tepungnya masuk Lakukan sampai selesai Dan goreng di atas minyak panas Dengan api sedang Ini minyaknya tidak merendam semua terong Jadi, siram-siram aja di atasnya Nah, bawahnya sudah kokoh Kita balik aja dengan hati-hati Ya, ternyata tidak semudah membalik telapak tangan rupanya Saya ganti aja sepatulanya ya Jika sudah kuning kecoklatan Kita angkat dan tiriskan Ini dia, terong krispinya Sudah siap disajikan ya Rasa sedikit manis dari terong Dan gurih dari tepungnya Pas banget di lidah Apalagi tambah saus pedas Jadi lebih lezat Jika kalian suka Silahkan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya